Nah oke bos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos Nah oke selamat datang kembali bos di channel saya ini channelnya Mas Eko Ternak Biasa bos channelnya pola ternak jelit-jelian Nah ini review ternak jelit-jelian seperti ini contohnya Ya seperti saya berang ini bos Nah oke bos ini sambil menunggu mas Ari dari perjalanan pulang sedang dari ngaret bos Ini kita lihat-lihat kambing juga kandangnya dulu seperti ini Kita bos sambil menunggu bos Nah dari belakang seperti ini Kandangnya itu Nah ini lokasinya area Purwosari Gunung Kidul Yogyakarta bos Seperti ini Nah oke itu sepertinya mas Ari sudah ada di lokasi Kandangnya bos kita langsung ke sana itu Nah sedang pemberian pakan mungkin itu Soalnya yuk biasa bos sudah agak siangan nih Tuh kurapopo mas Oke selamat pagi mas selamat siang Untuk hari ini rendeng mas Ari Mas Ari masih beli bos untuk hari ini Masih beli pakan Rendeng Rendeng Nah seperti ini bos untuk Ternaknya mas aceng yang memang sangat sederhana atau mas Ari ini Yang dulunya memang monter di Jakarta itu Anak monter ngelenggelan itu bos Yang tentunya Tidak pernah belajar soal ternak Sama sekali Dan sekarang seperti ini Terus Ngeromboko ini setelah sekitar satu tahun ya mas Saya enggak duluan ke tempatnya mas Ari ini Ini sementara ini masih Apa mas ini Ngaritnya Beli gini apa Ini karena terpaksa ini Terpaksa Terpaksa beli ya Semalam hujan Semalam hujan Ya walaupun masih malas-malasan Buas kita Biasa Ini sekarang ada berapa ini mas Ini ada enam Ada enam ekor Indukan ada dua ya mas ini Dulu waktu kesini Satu tahun yang lalu ada beberapa kambing Ada tiga indukan Sama beberapa pejantan mas dulu Sekarang sudah Jadi tinggal enam aja mas Kejantannya itu banyak yang dijual Sudah banyak yang dijual ya mas Tidak Tidak Sama sekali dijual Kalau totalannya memang sempai-sempai itu ya Ada tujuh sampai delapan kali Tujuh sampai delapan kali jual ya Ya udah Satu tahun yang lalu ini mungkin ya Kurang berapa Turan lagi Sudah jual lagi ya mas ya Ini milik mas Ari ini Ini saja apa masih di Di ini Di pelihara orang lain Masih di pelihara orang lain ada Di pelihara kakak Di pelihara kakak Beberapa kambing Itu sepasang Sepasang Benjantannya juga sama semuanya Jadi ibu wacang gak sempat dijual ya mas Berarti Gak sempat dijual Jadi kalau ibaratnya mas saudara Ini tak gaduh yoh Sistem gaduh bos Jadi Mas Alcang ini Menggaduhkan Sebagian Kambingnya ya Sepasang Jadi jantan petina Ketempat saudaranya juga Jadi Perkembangannya Sungguh luar biasa Sudah beberapa kali jual Juga beberapa kali Ada beberapa yang Didaduhkan sama saudara bos Yang ini Ini belajarnya pun Sama peternak sini juga ya mas ya Iya Gak ada pengalaman sama sekali Soal ternak ya mas Gak ada pengalaman sama sekali 0% 0% Masalahnya kemarin Ada yang sempat menanyakan Soal mas Ari ini Monternya dari Jakarta kemarin Kemana Sekarang peternakanya Bagaimana Seperti ini Mas Cuman ini Untuk mas Ari ini Sudah ganti Untuk kandangnya Kandangnya Ini untuk kandangnya Dulu kemarin Habis berapa ini mas Ini totalnya 3 juta Baru kandangnya Ini jenis Ini kan masih Punya paman Oh Bener Berarti ini misalnya Kalau total ya 5 juta Sampai 6 juta Ya mas Seperti ini Ya hasil Jual kambing juga ya mas Jual kambing juga Jual kambing juga ya Seperti ini bos Jadi kabarnya mas Ari Saat ini Seperti ini Ini kegiatan Sambilan Atau kerja sampingan Untuk Sampingan Atau kerja pokok Ya kalau dibilang Awalan ini Namanya Hidup di Kampung Di Ya Itu Selain ngarit Apalagi mas Selain ngarit Itu juga Masih Garang-garang sih Sekarang bengkel juga Ada panggilan ya mas Tempat pemungutan Retribusi itu ya Itu untuk Pariwisata mana mas Itu Menjangkup Kopatin Gunung Kidulugi Menjangkup Bukit Paralayang Bukit Paralayang Rokabukit Senja Ada Obelik Skyview Ada Wattoparis Wano Surga Banyak juga ya Oh itu Sambilan Jadi untuk hari ini Masuk jam berapa mas Masuk jam 1 Jam 1 Terus pulang jam berapa mas Jam 12 malam Jam 12 Oh tahun baru Oh iya Ini jadi Kesempatan hari ini Bos Ini ternyata Nanti malam itu Tahun baru Jadi untuk pengingat-ingat aja Ini Pas tahun baru mas Saya main ke tempatnya Mas Ari Seperti itu Bos Perkembangannya mas Ari Waktu itu Cuma ngarit saja Sekarang sudah Banyak Kesibukan itu Selain Ngarit ataupun Pihara Kambing-kambingnya Sekarang seperti ini Ini yang siap jual Ada belum masih Ya siap jual Ya belum ada Ini masih umuran Berapa angin Sekitar 6-7 bulan 6-7 bulan Ini indukan Sudah ganti Apa masih Yang satu tahun dulu Wah satu tahun dulu Itu Ini anaknya Jadi indukan Ini anaknya Itu Berarti yang indukan Yang dulu-dulu Sudah diganti Ya Diganti Yang lama Tetap yang Kalau Apa Ini udah pada Bunting apa belum Ini bunting Ini bunting Bunting Ini juga bunting Dua-duanya bunting Dua-duanya bunting Ini yang Bapaknya ini Berarti Bapaknya yang kemarin Yang itu Yang 7 hari Buat 7 hari ibu Meninggal Sudah disembelih Belgi Terus ini Mas Yang ini Kenapa disendirikan Apa Karena memang Baru beranak Apa Ini baru beranak Dua juga Kan dulu kan Dibelikan Sama Sibah Nanti Kalau beranak Pinang Jadi Buyuti Sama ponakan-ponakannya Gantian Muter Jadi Ini Dikasihkan Sama Keponakan Seperti ini Ini Selain Digaduhkan Ini Dikasihkan Sama ponakannya Untuk ponakan Walaupun Pas-pasan Yuk Nyatanya Itu Ternak Disini Nggak Begitu Menyulitkan Gimana Untuk Pengaritan Sulit Nggak Mas Ari Untuk Tahun-tahun Ini Lumayan Lumayan Untuk Kambingnya Juga Nggak Mengecewakan Mas Ini Kandangnya Semi Panggung Seperti Ini Yang Disukai Mas Ari Seperti Ini Untuk Kandangnya Jadi Untuk Pemilik Kandang Itu Selera Ya Mas Mau Seperti Selera Kambingnya Juga Ini Ini Banget Walaupun Mas Ari Ini Masih Masih Selama Ini Masih Belajar Terus Soal Ngarit Itu Mas Terus Ter Xi Ter Cut Termurah Smallwater Masa Semoga Terus Mas Mas kan disini sekitar tiga setengah sampai empat jutaan Oh ini buat tambahan beli kandang ini ini udah berapa bulan ini Mas pemasangan kandang ini apa kalau satu tahun yang lalu kan disebelah ada 8 bulan seperti ini bos ini kayu-kayunya seperti ini yang biasa dipakai di daerah sini kayu-kayunya jambu air seperti ini ini kayu legarang seperti ini ya umum ya Mas di sini mas umum untuk kayu-kayu seperti ini nyatanya ya seolong-olongsi semua ini bos ya apa ya ini untuk kapasitas 15 ekor pun masih muat kalau segini ya Mas Yoh paling banyak melihara berapa masih paling banyak pernah melihara berapa ekor 14 pernah Oke Mas Haceng mungkin untuk kabar hari ini dari Mas Haceng Terima kasih sekali ya Mas soalnya kemarin sempat ada yang menanyakan soal mantan muntir dari Jakarta beberapa tahun yang lalu nah ini orangnya dan masih sehat ternyata masih memelihara beberapa ekor kambing yang luar biasa masih hacek dan sudah beberapa kali jual juga ya Mas Oke terima kasih keterangannya Mas dari kandangnya Mas Ari semoga selalu sukses ya Mas Oke terima kasih Mas Oke saya pamit pulang Nah seperti itu bos untuk keterangan dari Mas Ari ya Nah sebagai peternak ciri-cirian juga di daerah Purwosaring Gunung Kidul ini bos dengan keadaan kambingnya yang biasa-biasa saja nah ini masih tempean juga ini dikasihkan di luar seperti ini untuk dipisahkan dari kambing-kambing lain karena ini memang baru beranak dan ini pun masih dibelihara Mas Ari walaupun sudah milik keponakannya bos ini yang masih ponakannya mungkin belum memiliki tempat ataupun kandang kambing jadi masih ikut dipelihara Mas Ari Nah seperti ini untuk kondisi kandangnya ya biasa bos musim hujan mulai tiba jadi seperti ini kandang semi panggung ini pemberian untuk pakannya ini pagi dan sore tanpa dikasih cumburan bos jadi ini full hijauan yang dikasihkan sama Mas Ari ini sama kambing-kambingnya jadi kambingnya ya seperti ini relatif gemuk-gemuk tanpa cumburan seperti bos Oke mungkin dari tempatnya peternakanya Mas Ari yang kecil-kecilan mungkin seperti itu dulu semoga bermanfaat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh matur mungguh selamat menikmati 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 selamat menikmati